Dekat menyelewengkan dana desa Oknum Kepala Desa Air Berudang Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan harus beringkuk di penjara. Dana desa senilai ratusan juta rupiah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa, justru diselewengkan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi. Oknum Kepala Desa Air Berudang Kecamatan Tapak Tuan Aceh Selatan. KM 57 tahun nekat menyelewengkan dana desa untuk kepentingan pribadinya. Untuk memelancarkan modusnya Oknum Kepala Desa juga melibatkan Sekretaris Desa berinisial NAD 29 tahun. Namun Sekretaris Desa berhasil kabur sehingga penyidik menerbitkan daftar pencarian orang. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Selatan terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa air berudang tahun 2021 dan 2022 sehingga terjadi penyimpangan dan kerugian keuangan negara sebesar 469 juta lebih. Orang bukti yang diamankan laporan pertanggungjawaban tahun 2021 dan 2022, laporan realisasi tahun 2021 dan 2022, buku kas umum. Akibat perbuatannya tersangka dikira dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kasus ini terungkap setelah dari hasil penyelidikan dan memeriksa sebanyak 56 saksi dan 1 saksi ahli sejumlah kegiatan pengelolaan dana desa air berudang dengan pertanggungjawaban fiktif. Ya modusnya untuk memperkaya diri lah, menggunakan dana tersebut untuk kepentingannya sendiri. Modusnya dengan memalsukan lah, dengan membuat transfer-transfer fiktif terkait pelaksanaan kegiatan dana desa tersebut. Ada beberapa barang bukti yang kami amankan, disitu ada bukti-bukti transfer. Selain kasus korupsi, sejaran Satres Krim berhasil mengungkap sejumlah kasus diantaranya pencurian dan kasus pelecehan seksual di wilayah hukum Kores Aceh Selatan. Dari Kabupaten Aceh Selatan, Idar Ivan Ainus melaporkan.